Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan selamat datang dan selamat menonton Jangan lupa subscribe channel saya Gara anda selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya Pada kesempatan ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuat website toko online Ada pun caranya Disini saya telah menyediakan projek yang telah jadi Saya akan download terlebih dahulu Saya akan masuk ke web browser saya Yaitu google chrome Kemudian saya akan download pada link ini ya Kemudian setelah itu anda tetap download anda klik itu Kemudian anda juga download databasenya Nah disini nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi Sehingga anda juga bisa mendownloadnya Oke ini aplikasi toko php zipnya sudah terdownload ya Kemudian databasenya juga sudah terdownload Namun ini yang aplikasinya ini Projectnya ini kemungkinan agak lama Jadi ketika ada download Anda harus bisa menyediakan fasilitas internet yang bagus Kemudian juga karena ini membutuhkan waktu yang lama Anda juga bisa skip video ini ya Skip video ini Kemudian anda tinggal download saja link projectnya di deskripsi Jadi disini saya potong videonya karena lumayan agak panjang Karena disini yang agak panjangnya ini karena mendownload ya Mendownload project aplikasi toko php zipnya ini Oke Sambil kita menunggu project yang ini terdownload Anda bisa mungkin sambil makan cemilan atau sambil minum-minum kopi dulu ya Kawan-kawan sekalian teman-teman sekalian Oke ini sudah mau selesai Kemudian setelah selesai anda klik kanan ya Klik kanan disitu terus anda klik ada tulisan nanti disitu Show in folder ya Saya akan coba praktekkan disini saya akan klik kanan Kemudian anda klik show in folder Kemudian akan masuk seperti ini Anda buatkan folder baru Namanya toko ya Lalu database dan aplikasinya ini saya akan cut saja Saya akan pindahkan ke dalam folder tersebut Kemudian saya akan buatkan di dalamnya juga folder baru Namanya Database Kemudian saya akan pindahkan database nya Lalu saya akan extract here Saya akan extract disini Ada pun passwordnya yaitu www.stockcoding.com Saya akan copy saja passwordnya ini Kemudian anda klik ok Saya akan extract juga database nya Saya akan paste saja kode passwordnya Kemudian anda klik ok Kita tunggu sampai Proses extracting Aplikasi toko php zip nya selesai Oke ini sudah selesai Kemudian saya akan cut ya Project ini Saya akan masuk di localist C Kemudian sum Htdocs Kemudian saya akan paste disini Kemudian setelah itu Saya akan nyalakan Sum control panel nya Kemudian setelah jalan seperti ini Anda runningkan apache dan mysql nya sampai hijau Kemudian saya akan masuk ke web browser Saya lagi saya akan tuliskan link nya di atas Localhost garing php myadmin enter Oke kemudian setelah masuk di php myadmin nya Seperti ini Jadi lumayan agak lama Oke sudah masuk Kemudian anda klik disitu ada tulisan yang new Artinya membuat database baru Kemudian anda buat database nya namanya toko Terus anda klik create Terus anda import ya Terus choose file Filih file Kemudian anda cari database yang tadi Di dalam folder itu Toko.skl Kemudian ini mengganggu ya Ada iklan iklan nya ini Anda klik go Itu tadi Kayaknya link phishing ya Kemudian setelah itu Saya akan masuk di tab baru Kemudian saya akan tuliskan localhost Garing Toko Ya ini dengan garing Kemudian anda enter Jadi ini Anda bisa jalan Jadi saya akan convert dulu Kodingan nya Jadi kodingan nya ini adalah Kodingan mysql Saya akan convert menjadi Mysql Dengan aplikasi Converter Mysql To mysql Ada pun jar convert nya Anda download dulu Aplikasinya Kemudian setelah itu Anda Masuk ya Di convert directory Nanti akan Anda copy Link nya itu Kemudian anda pasti disini Kemudian Anda klik update file Kemudian start confession Oke Ini sudah Terconver Dan hasilnya Alhamdulillah Sudah bisa jalan Disini ada Rumah tangga Ada barang furniture Elektronik Dan Boat Saya akan coba daftar ya Nama lengkap Ahyar Kemudian username nya Ahyar Lalu Password nya 12345 Alamat Trano Meeto Kemudian jenis kelamin pria Nomor telepon nya Saya akan tulis sembarang saja 0852 General 3 Kemudian Saya akan klik masuk Oke Ini sudah masuk Kemudian Untuk mengakses Link dari admin nya Tab dari admin nya Saya akan masuk Saya akan buka tab baru Kemudian saya akan tuliskan Disitu di atas Localhost Garing toko Garing admin Di akhiri dengan garing Lalu anda enter Ini masuk ya Sudah masuk di SBAdmin Saya akan keluarkan saja Akun saya ini Kemudian saya akan masuk Pada akun yang telah Ada Di database nya itu Di tabel admin Kemudian disitu ada Oli ya Username nya Oli Kemudian password nya juga Oli Kemudian saya akan login Lalu disini Ya saya akan coba Pesan barang Haris meja kantor Pembayarannya Tunaik Kemudian saya akan klik lanjutkan Oke Pesanan anda sedang Dikonfirmasi oleh admin Kemudian saya akan Coba logout Yang ini Kemudian saya akan masuk Login Admin Admin Kemudian saya akan masuk Klik login Oke ini sudah Masuk login Terus saya akan masuk ke Daftar transaksi Disini ada Konfirmasi pengantaran Anda klik itu saja Kemudian proses pengantaran Ke pelanggan Jadi disini ada juga data ya Ada produk Ada kategori Ada juga pelanggan Anda bisa menambahkan ya Produk apa yang anda ingin posting Disini anda bisa tambahkan Kemudian di kategori juga Anda bisa Menambahkan kategori apa Terus pelanggan Nama pelanggan Jenis kelamin Nomor HP Alamat Kemudian disini ada Juga laporan data Anda bisa Print out ya Namun karena disini Datanya masih belum ada Jadi mungkin tampilannya Masih kosong Oke kawan-kawan Mungkin cukup sekian Tutorial yang bisa Saya sampaikan Kepada anda Semoga bisa Bermanfaat Like video ini Jika anda suka Comment jika anda ingin Memberikan saran yang Bermanfaat Dan share video ini Kepada teman-teman anda Jika anda ingin Berbagi ilmu Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Pada tutorial yang berikutnya Terima kasih Terima kasih